Polda Metro Jaya menetapkan Firzah Hussein sebagai tersangka kasus pornografi berupa percakapan seks yang diduga melibatkan dirinya dengan pemimpin. Pembelah Islam Rizik Syihab, sementara Rizik masih berstatus sebagai saksi, ketua bantuan hukum FPI sekaligus pengacara Rizik, Sugito Atmopawiro mengatakan, saat ini kliennya masih berada di Arab Saudi. Rizik dikabarkan dalam keadaan sehat, Sugito menuturkan, Rizik Syihab telah mendengar kabar mengenai penetapan tersangka Firzah sebagai seorang guru. Rizik mengaku prihatin atas penetapan tersangka muridnya, apalagi pihaknya tetap meyakini bahwa kasus pornografi yang bergulir ini merupakan rekayasa. Rizik tetap membantah percakapan seks yang ditudingkan kepadanya. Kasus pornografi berupa percakapan seks yang diduga melibatkan Firzah Husein dan Rizik Syihab ini mencuat pada akhir Januari tahun 2017. Polisi pun bertindak cepat dan meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Proses penyidikan perkara ini cukup alat. Polisi baru menetapkan Firzah sebagai tersangka setelah proses penyidikan berjalan sekitar 3 bulan. Sementara, polisi masih kesulitan mencari penyebar konten pornografi yang sempat viral itu. Firzah terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!